Halo Sobat, balik lagi sama Nostalgia Film, tempatnya kita merupakan film jadul berkelas. Kali ini Nostalgia Film akan membawakan cerita film yang baru. Film itu berjudul Gun in the Diestan Ocean. Menceritakan tentang wanita yang sedang mencari ikan mas besar yang pernah memberikan sisi kemas kepada dirinya di masa lalu. Di satu sisi, kakak dari wanita tersebut rupanya ingin melakukan pernikahan dengan ikan mas besar itu. Akan tetapi banyak penderitaan yang kakak beradik itu rasakan saat sudah bertemu dengan ikan mas besar itu. Penyebabnya ada orang dalam dari kerajaan laut sedang mengkudeta keluarga dari ikan mas tersebut. Nah, jika kamu penasaran dengan isi filmnya, yuk langsung tonton saja cerita film yang akan Nostalgia Film bawakan. Namun sebelum kita masuk ke alur filmnya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, agar aku selalu bersemangat membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film, kita diperlihatkan sedang ada upacara pernikahan. Di sana ada wanita yang bernama Ling Yu sedang mengantar kakaknya yang bernama Ling He untuk hadir di kerajaan Dewa Laut sebagai salah satu calon pengantin. Ling He berkata kepada Ling Yu ingin menjadi istri Dewa Laut karena dia ingin hidup abadi. Namun Ling Yu meminta kepada kakaknya untuk mencarikan mas besar saja karena makhluk itu dapat membantu mereka mengabulkan apa yang mereka inginkan. Tetapi Ling He bersikeras ingin menjadi ratu Dewa Laut dan hidup abadi. Kemudian tiba-tiba datang ikan besar. Mereka mengira ikan besar itu menyambut calon pengantin. Namun ternyata ikan besar itu malah menenggelamkan para calon pengantin ke dalam laut. Ling Yu yang melihat kakaknya tenggelam berusaha menyelamatkan kakaknya. Saat sudah mengenggam tangan kakaknya, Ling Yu memberikan sisik mas yang dia pernah dapat dari ikan mas besar agar kakaknya bisa selamat. Lalu Xin berganti saat para calon pengantin sampai di dasar laut. Ternyata mereka sedang berada di tempat menyeramkan. Karena di sana banyak sekali calon pengantin yang dikurung di dalam peti es. Namun Ling Yu berusaha tenang dan meminta kepada semua calon pengantin untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi tiba-tiba muncul seseorang dengan wajah yang sedikit cacat. Orang itu bernama Suan. Ternyata Suan adalah saudara dari keluarga Dewa Laut. Ling Yu lalu bertanya kenapa para pengantin wanita dikurung dalam peti es. Suan menjelaskan kalau mereka sengaja dikurung agar mereka berumur panjang dan wajah mereka tetap bugar selama ratusan hari ke depan. Karena mereka bukan dari keturunan para Dewa Laut, melainkan dari bangsa manusia. Setelah itu Suan menjelaskan kalau kedatangannya untuk menjemput calon permaisuri putra dari Dewa Laut. Para calon pengantin yang mendengarnya menjadi senang dan ingin segera menemui putra mahkota. Tapi sebelum itu Ling Yu sempat bertanya kepada Suan, apakah kau pernah bertemu dengan ikan mas besar? Suan menjawab, pernah. Lalu Suan menyuruh Ling Yu menunggu di situ dan berkata akan mengantar Ling Yu menemui ikan mas besar. Setelah mengantar para calon pengantin menemui putra mahkota. Ling Yu langsung berpamitan dengan adiknya dan Ling Yu meminta kepada kakaknya untuk menjaga diri baik-baik. Setelah itu Suan berganti ke istana. Di sana putra mahkota yang bernama Jin ingin keluar, tapi terarang oleh suatu energi karena dia belum menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian Suan datang, dia mengatakan membawa hadiah untuk Jin. Hadiahnya adalah para calon pengantin. Namun Jin kaget melihat wanita datang sebanyak ini. Lalu Suan kembali lagi menemui Ling Yu. Ling Yu langsung bertanya di mana kakaknya. Agar Ling Yu tidak khawatir, Suan mengantarnya ke tempat kakaknya berada. Tapi sebelum itu, Ling Yu bertanya kembali seolah ikan mas besar. Suan lalu berkata, dia akan berusaha mencarinya. Setelah itu Suan bertanya bagaimana kau tahu seolah ikan mas besar. Ling Yu menjelaskan kalau 10 tahun yang lalu, dia pernah menyelamatkan seekor ikan mas kecil. Kemudian mereka berjanji akan bertemu kembali. Namun sampai sekarang belum bertemu lagi. Lalu Jin berganti ke Dewa Laut yang sedang bersama istrinya. Tiba-tiba istrinya sakit dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, Sang Dewa Laut berjanji akan menyembuhkan istrinya dengan cara apapun. Baik lagi ke Pangeran Jin. Dia mengeluarkan jurus penenang agar para calon pengantin berhenti mengajarnya. Kemudian Suan dan Ling Yu datang. Ling Yu yang melihat kakaknya diam seperti patuh meminta agar kakaknya dikembalikan seperti semula. Jin langsung melepas jurus penenangnya. Namun hanya Ling Yu yang tetap diam seperti patung. Akan tetapi matanya bisa berkedip. Jin langsung bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu dia mengatakan kepada Ling Yu. Aku akan meminta bantuan ayahku. Karena dengan kekuatan Dewa Laut dapat menolong kakakmu. Ling Yu setuju. Tapi Suan mengatakan. Kenapa dia bisa berkedip? Bukankah jurus penenang dapat melembukkan lima indera di tubuh manusia biasa? Ternyata terlihat Ling Yu sedang memakai sisi emas yang diberikan adiknya. Makanya kekuatan jahat tidak bisa merasuki tubuhnya sepenuhnya. Kemudian Jin, Ling Yu, dan Suan pergi ke kediaman Dewa Laut. Akan tetapi Dewa Laut tidak ada di tempat. Beliau sedang pergi ke Istana Es. Mereka langsung pergi ke Istana Es. Sesampai di sana, ternyata ayahnya Jin serta para pengawal pribadinya sedang mengalirkan energi untuk menyembuhkan ibunya Jin. Lalu ayahnya berkata kepada Jin. Kamu harus pergi ke hutan ular hitam untuk mencari rohkun dan berubah menjadi dewa. Agar sama-sama menyembuhkan ibumu. Jin lalu bertanya bagaimana cara mendapatkan rohkun itu. Ayahnya menjawab rohkun sudah terhubung denganmu. Dan rohkun akan mengenali pemeriknya dalam jarak 100 meter. Jin pun langsung segera berangkat. Tapi sebelum itu, ayahnya memberikan stempel emas yang terbuat dari rohkun dari generasi ke generasi agar dapat melindungi nyawanya Jin. Kemudian Ling Yun meminta bantuan kepada Dewa Laut agar menyelamatkan kakaknya. Tapi Jin mengatakan akan meminta bantuan Suan dan Paman Wang agar menyembuhkan Ling He. Akan tetapi Suan dan ayahnya gagal menyembuhkan Ling He. Dan langkah selanjutnya akan menyegah Ling He sementara waktu dalam peti es. Lalu Jin memutuskan pergi ke hutan ular hitam agar mendapatkan rohkun. Supaya masalah yang sudah terjadi cepat selesai. Suan akan ikut bersama dengan Jin. Sedangkan Ling Ye juga ikut menemani. Saat mereka sampai, disana langsung disambut oleh sang ratu ular hitam. Ternyata ratu ular hitam itu adalah neneknya Jin. Suan dan Jin lalu meminta kepada ratu ular untuk mengembalikan rohkun. Akan tetapi ratu ular menolak. Kemudian Jin berjanji akan melepas segel yang menahan ratu ular agar dirinya bisa bebas. Jika dia mau mengembalikan rohkun kepada dirinya. Namun ratu ular menginginkan gelar dewa laut yang disandang ayahnya. Baru dia mau mengembalikan rohkun kepada dirinya. Tapi dengan tegas Jin menolak permintaan neneknya itu. Mendengarnya ratu ular menjadi kesal dan langsung menyerang Jin. Suan lalu membantu Jin melawan ratu ular. Pertempuran pun terjadi. Di saat Jin berubah menjadi ikan emas besar. Lingyu jadi mengetahui bahwa Jin adalah ikan emas besar yang selama ini dia cari. Lalu tiba-tiba saat ratu ular mau menyerang Jin. Lingyu datang melindunginya. Dari situ ratu ular tahu kalau rohkun ada di dalam tubuhnya Lingyu. Makanya saat ratu ular pergi. Dia mengatakan kalau rohkun ada di depannya. Carilah sendiri. Di sisi lain Suan juga mengetahui bahwa Lingyu memiliki rohkun di dalam tubuhnya. Kemudian Jin kembali menemui ayahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya kalau rohkun tidak ada di hutan ular hitam. Lalu ayahnya menjelaskan. Rohkun pasti bersembunyi di tubuh wanita dari bangsa manusia. Karena keturunan Dewa Laut tidak dapat melahirkan. Jika rohkun diletakkan dalam tubuh wanita dari bangsa manusia. Rohkun akan menganggap dirinya janin. Makanya dia tidak akan mencari pemiliknya. Dari penjelasan itu kita jadi mengetahui kalau istri Dewa Laut juga dari bangsa manusia. Agar mereka memiliki keturunan. Kemudian Lingyu tiba-tiba pingsan karena sebelumnya mendapat serangan dari ratu ular. Lalu Xin berganti ke Suan yang memberitahu kepada ayahnya bahwa rohkun berada di dalam tubuh Lingyu. Dan disini juga terjawab kenapa tubuh Lingyu tidak dapat digerakkan. Ternyata itu lelah Suan yang melemparkan seger rahasia ke tubuh Lingyu. Agar dapat memanfaatkan Lingyu dan Lingyu untuk mengkudetak keluarga Dewa Laut. Xin berganti ke Jin dan Lingyu. Jin berterima kasih karena sudah diselamatkan oleh Lingyu di hutan ular hitam. Lalu dia bertanya kepada Lingyu bagaimana kau bisa bertahan dari serangan ratu ular. Lingyu bercerita kalau dirinya saat masih kecil dan sakit-sakitan. Dia didatangi serta diberikan sesuatu oleh wanita berjubah hitam misterius. Dari situlah dia merasa Dewa melindungi dirinya. Jin bertanya kapan kejadian itu terjadi. Lingyu menjawab 10 tahun yang lalu. Ternyata 10 tahun yang lalu Jin juga telah kehilangan rohkun setelah diambil oleh ratu ular. Dari situ Jin tahu kalau rohkun ada di dalam tubuh Lingyu. Lalu Suan datang. Dia memberi kabar kalau Linghae akan segera sadar karena sudah diberikan banyak sekali kekuatan spiritual. Jin dan Lingyu langsung menemui Linghae untuk melihat kondisinya. Lalu Jin melihat kalung yang dipakai Linghae. Ternyata itu adalah sisi kemas yang pernah dia berikan kepada wanita yang pernah menyelamatkannya. Jadi Jin mengira kalau Linghae adalah wanita yang selama ini dia cari. Padahal bukan. Lingyu yang mendengarnya menjadi kaget dan sedih. Karena wanita yang pernah menyelamatkan Jin adalah dirinya. Tiba-tiba peti es yang menampung tubuh Linghae retak dan pecah. Lalu Linghae kembali sadar. Tapi tanpa diketahui tubuh Linghae sedang dikendalikan oleh seseorang. Jin kemudian bertanya kepada Linghae. Apakah kau mengingat kalau pernah menyelamatkan ikan emas kecil 10 tahun yang lalu? Linghae berbohong dengan menjawab iya. Lalu Suan datang dan berkata jika ada seseorang yang membawa sisi kemas kembali. Maka permintaannya harus dikabulkan. Linghae yang mendengarnya menjadi gembira. Kemudian Linghae meminta untuk menikah dengan Jin. Agar dirinya dapat menjadi putri mahkota. Karena Jin sudah berjanji. Maka Jin langsung mengabulkan permintaan Linghae. Di satu sisi Lingyu yang melihatnya menjadi sangat sedih. Padahal dirinya lah yang memberikan sisi kemas itu kepada kakaknya. Dirinya juga yang sebenarnya pernah menyelamatkan ikan emas besar. Dan diberikan sisi kemas oleh ikan emas tersebut. Akan tetapi karena Lingyu sangat menyayangi kakaknya. Dia merelakan kakaknya menikah dengan Jin. Jelmaan dari ikan emas besar. Keesokan harinya Jin menemui Lingyu. Dia bertanya apakah kau rela aku menikah dengan Linghae. Lingyu menjawab tentu saja. Karena keinginan kakaknya menjadi keturunan dewa laut sebentar lagi terwujud. Sebagai adik dia sangat mendukung keinginan kakaknya tersebut. Jin lalu memberikan siput haiming untuk melindungi Lingyu. Kemudian Jin pergi meninggalkannya. Setelah itu Jin menemui Linghae. Linghae senang karena besok dia akan menikah dengan Jin. Akan tetapi Jin seperti belum siap menikah dengan Linghae. Linghae lalu meminta kepada Jin untuk melepas para wanita yang datang bersamanya. Agar mereka bisa hadir di pernikahannya. Jin sebagai laki-laki yang baik mengabulkannya. Namun di saat Jin melepas mereka. Mereka malah menyerang Jin. Ternyata mereka telah dikendalikan oleh kekuatan jahat yang berasal dari seseorang. Lingyu lalu mengatakan dengan jujur kepada Jin. Kalau dirinya lah yang pernah menyelamatkan ikan emas kecil. Dan dirinya lah yang memberikan sese kemas kepada kakaknya. Agar kakaknya dapat selamat saat tenggelam. Jin begitu senang saat mendengarnya. Kemudian Suan dan ayahnya datang. Lingyu lalu meminta tolong kepada mereka untuk menolong Jin. Akan tetapi Suan berkata. Akan menambah segel untuk Jin dan membuangnya ke tempat yang jauh. Agar dirinya tidak dapat keluar lagi. Rupanya Suan dan ayahnya ingin mengkudeta keluarga Dewa Laut. Agar Suan yang menjadi Dewa Laut selanjutnya. Dia memanfaatkan Linghae dan para calon penganen untuk melawan Jin. Lalu Suan dan ayahnya akan mengirim Jin ke dana Weiling untuk sementara waktu. Namun sebelum itu Suan dan ayahnya ingin mengeluarkan rakun dari tubuh Lingyu. Tapi tiba-tiba Ratu Ular Hitam datang. Dia datang untuk membawa pergi Lingyu bersamanya. Sedangkan Jin dibawa oleh Suan dan ayahnya ke dana Weiling. Kemudian Suan datang ke istana es dan memberitahu kepada pengawal pribadi Dewa Laut. Kalau Jin telah diserang oleh Ratu Ular Hitam. Lalu tenggelam di dana Weiling. Ketua pengawal langsung menyuruh anak buahnya pergi menyelamatkan Jin di dana Weiling. Sesampai disana, disaat para pengawal sedang melakukan Jin dari dalam danau. Mereka langsung diserang oleh Suan. Mereka jadi mengetahui kalau Suan sudah berkhianat. Sedangkan ayahnya Suan pergi ke istana es untuk mengalahkan ketua pengawal. Karena sudah tidak ada yang menjaga Dewa Laut. Setelah itu ayahnya mengambil sebagian energi yang dimiliki Dewa Laut. Kemudian Suan dan ayahnya pergi menemui Ratu Ular Hitam. Ayahnya Suan meminta untuk menyerahkan rohpun yang ada di tubuh Lingyu kepada Suan. Agar dia dapat menjadi Dewa Laut. Tapi Ratu Ular Hitam meminta pertukaran. Lalu ayahnya Suan mengatakan, jika kau bersedia memberikan rohpun. Maka dirinya serta anaknya akan membantu Ratu untuk berkuasa di Pulau Dewa Laut. Setelah Ratu Ular Hitam kemudian langsung membawa Lingyu datang ke hadapan Suan. Ratu lalu bertanya, jika kau mau hidup, maka ikut Suan. Jika mau mati, maka ikut Jin. Lingyu lalu bertanya, kenapa aku harus memilih Ratu? Ratu lalu mengatakan, kalau 10 tahun yang lalu dialah yang menaruh sesuatu di tubuh Lingyu. Agar dirinya dapat hidup kembali. Mendengar itu, Lingyu langsung bertembakasi kepada Ratu. Kedian dia meminta tolong kepada Ratu untuk menyelamatkan Jin. Mendengar itu, Suan menjadi kesal. Lalu meminta kepada Lingyu untuk menyerahkan rohpun kepada dirinya. Mendengar itu, Lingyu jadi tahu benda yang dimasukkan oleh Ratu di tubuhnya adalah rohpun. Ratu langsung bertanya kembali, kau mau ikut Suan untuk hidup atau ikut Jin untuk mati? Lingyu langsung menusuk dirinya sendiri. Sambil berkata, rohpun, Tuhanmu sedang dalam bahaya di Danau Weiling. Jangan sampai salah mengenali Tuhanmu. Ratu yang melihat kesetiaan Lingyu kepada Jin, dia langsung mengirim Lingyu ke Danau Weiling. Ayahnya Suan yang melihatnya menjadi marah kepada Ratu. Namun, karena Ratu sudah mengetahui bagaimana rencana jahat Suan dan layahnya, Ratu langsung menyerang mereka. Setelah itu, Sin memperlihatkan Lingyu yang sampai di Danau Weiling. Karena Jin sudah bertemu dengan rohpun, dia langsung berubah menjadi dewa dan langsung pergi untuk menyelamatkan Ratu Ular Hitam. Balik lagi ke Ratu Ular Hitam. Di sana Ratu hampir kalah. Untungnya Jin datang tepat waktu. Namun, sebelum Jin sampai, Suan pergi untuk menculik Lingyu. Saat Jin sampai, dia meminta kepada ayahnya Suan untuk melepaskan Ratu Ular dan dia akan mengampuni nyawa mereka berdua. Namun, tiba-tiba Suan datang membawa Lingyu. Jin menyuruh Suan melepaskan Lingyu. Tapi Suan dan ayahnya mengatakan, lepaskan dulu rohpun di dalam tubuhmu. Baru kita akan melepaskan Ratu serta Lingyu. Ratu lalu berkata kepada Jin, jangan lepaskan rohpun di dalam tubuhmu. Karena jika mereka mendapatkan rohpun, maka Pulau Dewa Laut akan musnah. Karena tidak tega melihat Ratu Ular dan Lingyu yang semakin ditekan, pada akhirnya Jin menyerahkan rohpun kepada Suan dan ayahnya. Saat mendapat rohpun, Suan dan ayahnya menjadi sangat senang. Namun, saat rohpun dimasukkan ke dalam tubuh Suan, dia malah kesakitan. Lalu, ayahnya membawa Suan pergi. Sedangkan Jin menyuruh Ratu untuk pergi beristirahat dulu. Lalu Jin membantu Lingyu yang sedang kesakitan. Karena melihat Lingyu sekarat, Jin lalu memberikan setempol emas yang dia dapat kepada Lingyu, agar dirinya dapat kembali sehat. Karena hal itu, Lingyu jatuh cinta kepada Jin, dan Jin juga jatuh cinta kepada Lingyu. Lingyu lalu bertanya kepada Jin, kenapa kau menyerahkan rohpun ke tangan penjahat? Jin menjawab, jika selama dia memperlakukan semua makhluk dengan baik, maka siapapun yang menjadi doa laut tidak masalah. Kemudian, Jin berganti ke Suan yang sedang diberikan energi tambahan oleh ayahnya dan prajuritnya agar tubuhnya dapat menerima rohpun dengan baik. Tiba-tiba, Lingye datang. Di sini, Lingye baru terlepas dari jurus yang mengontrol dirinya. Lalu, ayahnya Suan mengambil sisi emas yang Lingye punya, kemudian memberikannya kepada Suan. Lingye lalu pergi ke istana. Di sana, dia bertemu dengan Ratu Ular Hitam. Lingye dan Ratu langsung pergi ke istana es. Di sana sudah ada Lingyu serta Jin yang sedang melihat keadaan Dewa Laut. Jin yang melihat kedatangan Ratu langsung mengatakan, kalau sebagian energi dan jiwa ayah telah direbut oleh ayahnya Suan. Lalu Jin meminta kepada Ratu untuk menyalurkan energinya kepada Dewa Laut. Ratu dan Jin langsung menyalurkan energi mereka. Di sisi lain, Lingye berkata kepada Lingyu, kalau sisi emas telah direbut oleh Suan dan ayahnya, tapi dirinya sudah terlepas dari energi yang mengontrol dirinya. Kemudian Ratu berkata kepada Jin, kau harus segera merebut rohpun kembali dari tangan Suan dan ayahnya, karena rohpun pasti akan mengenali pemiliknya. Namun Jin sudah tidak niat mencari rohpun, karena takut korban jiwa bertambah banyak. Tapi Ratu menegaskan, jika Suan dan ayahnya berkuasa, akan membuat semua makhluk menderita. Lalu Ratu juga berkata, kalau tidak dengan kekuatan rohpun, maka kita tidak bisa membangunkan ayah dan ibumu. Pengakau tega melihat mereka terus tidur. Mendengar itu, Jin langsung mau mengambil rohpun kembali dari tangan Suan dan ayahnya. Ratu juga turut membantu Jin dalam merebut kembali rohpun yang memiliki cucunya. Setelah mengalahkan prajurit dan ayahnya Suan, Jin lalu berusaha mengambil rohpun yang ada di dalam tubuhnya Suan. Akan tetapi, rohpun tidak mengenali tuannya, karena diganggu kekuatan sepertual. Lalu Jin melukai dirinya sendiri, agar rohpun dapat mengenali tuannya. Akan tetapi, ayahnya Suan berusaha mengalangi. Namun, rohpun tetap kembali ke tubuh Jin, dan Jin berhasil menjadi dewa. Jin langsung mengalahkan ayahnya Suan. Setelah kalah, ayahnya Suan meminta kepada Jin untuk mengampuni anaknya. Tapi Suan mengatakan itu semua kesalahanku. Aku yang merencanakan ini semua. Jadi bunuh saja aku, jangan bunuh ayahku. Ratu yang melihat Jin tidak tega membunuh mereka berdua, dia siap menggantikannya. Namun Jin berkata, tolong lepaskan mereka, walaupun mereka jahat, tapi mereka tetap memiliki belas kasihat. Karena tidak membunuh Jin di dana welling, sehingga rohpun dapat kembali ke tubuhnya. Jin langsung berbicara kepada Suan dan ayahnya. Suan dan Panawang, kalian akan dikirim ke istana bawah laut. Renungkan diri kalian di sana. Suan dan ayahnya langsung menyetujuinya, serta berterima kasih karena tidak membunuh mereka. Kemudian Sin berganti ke Jin dan Ratu, yang sedang memberikan energi kepada dewa laut, agar ayah serta ibunya Jin dapat sadar kembali. Setelah ayah dan ibunya Jin sadar, ayahnya dan ibunya langsung berterima kasih, serta meminta maaf atas perlakuan yang mereka lakukan, selama ini kepada sang ibu. Karena Ratu juga menyayangi anaknya, dia memaafkan anaknya serta menantunya tersebut. Lalu Ratu menjelaskan kesalahpahaman yang pernah terjadi, kalau dirinya sengaja mengulakan rohpun dari tubuh Jin, karena Suan dan Jin sudah berteman sejak kecil. Akan tetapi di satu sisi, ayahnya Suan dan anaknya sangat berambisi untuk menjadi dewa laut. Bahkan mereka sudah merencanakan kudeta sejak ratusan tahun lalu. Ratu sudah memperingkatkannya, tapi ayah dan ibunya Jin malah tidak percaya. Karena hal itulah Ratu mengambil rohpun dari Jin, agar rohpun tidak jatuh ke tangan yang jahat. Setelah menengah penjelasan dari ibunya, ayahnya Jin meminta maaf karena telah berburuk sangka. Ibunya sudah memaafkannya, kemudian meminta kepada anak dan cucunya untuk tidak saling menjauh lagi, serta bersama-sama menjaga pulau dewa laut. Lalu Xin berganti ke Lingyu, yang mengucapkan salam perpisahan kepada kakaknya, karena Lingyu akan menjadi istrinya Jin, penerus tahta dewa laut. Lingyu lalu memberikan kepada kakaknya, si Sigmas, si Sigmas ini selalu melindungi dirinya. Awalnya Lingyeh menolak, tapi karena ketulusan dari Lingyu, Lingyeh langsung menerimanya. Kemudian kakaknya pulang, sedangkan Lingyu tinggal bersama dengan Jin, dan mereka hidup bahagia. Lalu film pun selesai. Nah sobat, itulah jalan cerita dari film Koon in the Distant Ocean. Jalan ceritanya unik dan juga sangat indah. Film ini juga seperti memberitahu kita, kalau kita memang sudah berjodoh dengan pasangan kita, maka apapun tantangan yang dihadapi, pasti bisa dilalui. Karena semesta sudah merestui untuk bersama, sehidup semati. Film ini juga seperti kisah hidup admin nostalgia film, karena dia sekarang sedang berusaha menghalalkan pasangannya, walaupun hidup dia sekarang sedang terpuruk. Tapi dia sudah siap untuk berjuang, agar bisa menikahi wanita yang dicintai, sekaligus membahagiakannya. Maaf ya kalau admin curhat disini, Oke sobat, terima kasih sudah menonton cerita film dari Nostalgia Film. Semoga kalian menyukainya, dan aku meminta maaf jika masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you.